Pemirsa menjelang tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024, sejumlah partai baru mulai bermunculan. Untuk di Kabupaten Ngawi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat mengaku sudah ada tiga partai baru yang melakukan konsultasi persiapan pelaksanaan pemilu mendatang. Hingga kini menjelang tahapan pemilihan umum 2024, terdapat tiga partai baru yang sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Kedaulatan Rakyat, PKR, dan Partai Buruh. Komisioner KPU Ngawi, Aman Rido Hidayat menjelaskan, pelaksanaan pemilu 2024 nanti dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Meski begitu, saat ini sudah ada tiga partai politik baru yang mulai melakukan konsultasi dengan KPU. Menurut Aman Rido, hasil koordinasi dengan Bakes Bang Pol Ngawi ketiga partai tersebut juga telah melaporkan diri. Sedangkan nantinya pada saat proses tahapan pendaftaran, partai peserta pemilu 2024 dan verifikasi untuk partai baru yang ada di daerah juga mendasar hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Pusat. Daerah hanya sebatas menindaklanjuti dengan pengecekan melalui Sistem Informasi Politik atau SIPO, termasuk pencocokan terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai yang ada di daerah. Mendasar dari tahapan yang pertama akan dimulai yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu di Kabupaten Ngawi, kami menerima informasi dan menerima beberapa pihak yang notabene adalah partai baru, yang mereka ada yang sudah audiensi, audiensi kemudian konsultasi juga, kemudian juga kita koordinasi dengan Kesebang Pol yang mana partai-partai kan memang harus melaporkan ke sana, ada form yang harus dipenuhi oleh partai-partai tersebut. Sampai dengan hari ini ada tiga partai yang mendasar dari koordinasi kami dengan KPU, juga ada yang datang ke sini, ada konsultasi itu, ada partai Kelura, partai Kedaulatan Rakyat, dan terakhir baru beberapa hari yang lalu komunikasi dengan kita, ada partai buruh. Seperti diketahui, mendasar pertemuan dari KPU Pusat dengan Presiden Jokowi Dodo, terdapat beberapa poin yang disampaikan, bahwa pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu sebagai siklus kegiatan lima tahunan. Sehingga tidak ada lagi opini pemilu ditunda atau diundur. Pelaksanaan tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan, yaitu 14 Februari 2024. Sehingga launching tahapan pemilu dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 mendatang. Itu Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!